Halo guys, jumpa lagi di channel Daftar Gadget. Mencari HP di bawah 1 jutaan kini sangat mudah dilakukan karena pilihannya cukup banyak. Dan kebanyakan HP Android murah ini sudah mendukung jaringan 5G guys. Yang menarik, dalam daftar HP murah di bawah 1 jutaan ini ada HP terbaru juga loh guys. Untuk itu, Daftar Gadget akan memberikan rekomendasi HP di bawah 1 jutaan yang tersedia di pasaran. Salah satu keunggulan dari Evercoast M6A adalah punya kapasitas RAM yang besar guys. Bahkan menjadi HP di bawah 1 jutaan satu-satunya yang dibekali RAM 4GB serta didukung penyimpanan internal sebesar 32GB guys. RAM besar ini setidaknya bisa menyokong performa dari prosesor Spatrum Unisoc SC9863A. Yang juga menarik adalah HP ini mempunyai 4 buah kamera belakang guys. Kamera utama yang beresolusi 8MP memakai sensor BSI CMOS dengan aperture 2.2 guys. Lengkap dukungan LED Flash. Hanya saja tidak diketahui berapa besarnya resolusi untuk 3 kamera lainnya guys. Sedangkan di bagian depan ada kamera 8MP dengan aperture 2.2 guys. Evercoast M6A hadir dengan layar seluas 6,08 inci guys. Berjenis panel IPS dan resolusi HD+. 1520x720 pixel. Dari sisi sumber daya, Evercoast M6A dibekali dengan baterai berkapasitas 3200 mAh guys. Tanpa adanya dukungan fitur fast charging. Terima kasih telah menonton! HMD Global memang banyak berlilis HP Nokia terbaru dengan harga yang terjangkau guys. Termasuk HP di bawah 1 jutaan ini. Nah, kali ini dari seri Nokia C1 yang cocok untuk pengguna yang pertama kali menggunakan HP Android guys. Nokia C1 hadir dengan layar IPS berukuran 5,45 inci dengan resursi HD+. Ditenagai chipset quad core 1,3GHz serta disokong RAM 1GB dan penyimpanan internal 16GB guys. Masih bisa ditambah juga dengan slot microSD hingga 64GB. Hadir dengan single camera yaitu 1 di depan dan 1 di belakang, masing-masing beresolusi 5MP guys. Sistem operasi yang dijalankan adalah Android 9 Pie Go Edition dengan jaminan update selama 2 tahun guys. Terima kasih telah menonton! Nomor 3 Advan Nasa Plus merupakan HP 4G LTE yang dibekali layar 5,5 inci serta didukung speaker yang menggunakan teknologi kelas K Power Amplifier guys. Teknologi ini mempunyai jadikan suara lebih jelas dan jernih tentunya guys. Advan Nasa Plus menyediakan memori internal sebesar 16GB jika kurang dapat ditambahkan hingga 128GB dengan menggunakan kartu microSD guys. Searah kinerja sudah dilengkapi dengan memori RAM 2GB dengan processor quad core 1,4GHz dan baterai sebesar 3000mah guys. HP murah ini dibekali juga dengan Face ID security, jadi pengguna dapat secara instan membuka HP dan nikmat layan tanpa menunggu lama guys. Dari sisi kamera, Advan juga membenamkan kamera belakang 5MP dan 0,3MP dengan kemampuan autofocus guys. Sedangkan kamera depan dibekali dengan resolusi 2MP. Terima kasih telah menonton! Advan G5 Elite hadir dengan layar yang cukup luas, berukuran 6,1 inci dengan resolusi HDBUS 720x1660px guys. Jadi masih cukup nyaman lah untuk menonton Youtube atau main sosial media. Di sektor kamera, Advan hanya memasang 2 kamera yang terdiri dari 1 kamera depan dan 1 kamera belakang guys. Kamera belakangnya memiliki resolusi 5MP dan kamera depan 2MP. Untuk urusan performa, Advan G5 Elite di tengah chipset Unishock SC9832E dengan dukungan RAM sebesar 3GB dan ruang penyimpanan internal 16GB guys. Di sumber daya, HP Advan ini menggunakan kapasitas baterai 3000mah tanpa dukungan teknologi fast charging. Terima kasih telah menonton! Samsung Galaxy A01 Core menjadi HP di bawah 1 jutaan dari seri Galaxy A. HP ini bisa dimiliki tanpa harus meronggok kocek dalam-dalam. Secara spesifikasi, memang biasa-biasa saja, karena HP ini memang lebih ditujukan untuk pengguna yang baru pertama kali ingin menggunakan Android guys. Empatnya pengguna yang mau beralih dari fitur phone ke smartphone, Galaxy A01 Core sendiri berjalan dengan Android Go dan ditenangi prosesor Mediatek MT6739 guys. Untuk sekitar cat atau lihat IG bisa melalui larbarukan 5,3 inci IPS berresolusi HD+. Ada 2 kamera yang terdiri dari 8MP kamera belakang dan 5MP kamera depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!